Oke, saya akan sampaikan kuliah hari ini topiknya tentang image restoration and image quality assessment. Sehingga saya akan nyambungkan isu-isu yang tadi sempat saya ceritakan tentang IQA dengan beberapa research advances di bidang image restoration maupun IQA. Saya coba kaitkan juga dengan beberapa penelitian saya di lab MLCV yang sedang ongoing saat ini. Mohon maaf ya untuk yang ada pertanyaan. Saya tahu ada pertanyaan, tapi saya coba izin untuk menyelesaikannya dulu ya. Oke, jadi belakangan ini ada beberapa advances atau perkembangan dengan penelitian di bidang image restoration dan IQA. Jadi saya akan tunjukkan satu ini blind image deblurring based on sparsity on patch minimum information. Seperti yang saya katakan, ketika saya modelkan suatu distorsi, jalan ini distorsi blur, kita perlu gunakan informasi yang ada dan kita perlu menggunakan asumsi-asumsi yang ada. Di sini kita gunakan yang dinamakan prior, statistical prior. Jadi berdasarkan kebanyakan citra yang blur, kita punya informasi prior apa. Informasi duluan apa yang kita punya. Kemudian kita estimasi kernelnya, lalu di restorasi. Lalu tentu saja, I would be amiss kalau saya tidak menceritakan solusi yang sifatnya deep learning. Hari gini, sudah banyak banget, tadi saya katakan, kita lakuin saja image to image translation dan kita dapat melakukannya menggunakan berbagai jenis variasi arsitektur. Contohnya seperti ini, sepertinya dia menggunakan gun, dia menggunakan dua jenis, dua arsitektur gun. Ada digun yang ini dan digun yang ini, yang dia gunakan untuk membuat blurred image dan untuk melakukan deblurring. Ini juga merupakan perhimbangan baru dengan menggunakan deblurring. Lalu selanjutnya, kita juga punya problem, yaitu scattering media yang pernah saya, sudah beberapa kali saya sebut. Kita dapat memodelkan perjalanan cahayanya secara fisik, yaitu menggunakan light propagation model. Dan kita juga punya beberapa approach non-deep learning, yaitu menggunakan statistical prior. Serupa dengan deblurring yang tadi saya tunjukkan, kita gunakan beberapa assumption, menggunakan prior, prior knowledge dari citra-citra hazy yang kita punya. Jadi dari, yang dimaksud dengan statistical prior di sini adalah, saya punya cukup banyak citra hazy, dan secara statistik dari citra-citra yang saya punya tersebut, ternyata saya menemukan suatu fenomena. Dan di sini fenomenanya itu, dia menggunakan statistical prior, seperti judulnya dark channel prior, dan two peak channel prior. Dan di sini kita, ini adalah salah satu penelitian mahasiswa bimbingan skripsi, tahun 2021, yang membandingkan keduanya, dan juga melakukan preprocessing dengan metode usulan ini. Ya tentu saja kurang seru ya hari gini untuk pakai yang non-deep learning, jadi ya ada juga sih yang melakukannya dengan menggunakan deep learning methods. Ini juga adalah seorang bimbingan saya, tesis di MIK, yang melakukan modifikasi terhadap suatu network. Jadi PDRnet ini adalah network Lee et al, dan dikembangkan menggunakan beberapa arsitektur dan loss function baru, dengan modul base, dan seterusnya. Saya mohon izin untuk tidak menceritakan dengan terlalu detail, karena papernya masih under review. Dapat dilihat di sini bahwa di hazing resultnya juga lebih bagus, dan poin utama yang mau diangkat adalah dia jauh lebih robas. Nah biasanya kalau problem utama, ketika kita menggunakan deep learning approach untuk restorasi, deep learning itu sangat rentan overfitting. Jadi tergantung data apa yang kita kasih ke dia, ya dia pelajari dengan baik ya. Oh data set ini saya tahu. Jadi kalau saya kebetulan ngedehase dalam konteks ini, gambar-gambar yang hutan, banyak hijau, oh dia pinter banget ngedehase yang warna hijau. Begitu saya punya gambar yang tidak ada hijau-hijaunya, dia bingung. Karena dia overfit gambar yang saya kasih ke dia. Nah plusnya punya Mas Cahyo ini adalah dia dites lintas data set, itu dia jauh lebih robas, dia lebih mampu melakukan dihasing untuk data set, selain data set yang digunakan untuk training. Lalu kita berkreasi lagi si PDR net punyanya Cahyo ini, kita coba masukkan ke dalam modul GAN, CIGAN, CIGAN, mohon maaf. Alasannya adalah untuk model yang sifatnya convolutional seperti ini, kita butuh data set yang besar ya. Tadi saya sudah ceritakan, kita perlu contoh yang cukup banyak ya di situ. Hanya saja, kebetulan untuk data hazy saat itu yang kita handle di sini, kita kesulitan untuk mendapatkan data set hazy yang real. Banyaknya data set bohongan, data set hazy yang manipulasi atau digitally added. Jadi data real hazy yang kita punya itu sangat sulit ditemui. Sehingga kita coba iseng, coba bisa nggak sih kita masukkan ke dalam CIGAN, karena ingat tadi saya pernah ceritakan, salah satu keunggulan generatif model adalah dia bisa bekerja dengan jumlah data yang jauh lebih sedikit. Jadi kita coba masukkan, kita buat suatu CIGAN, tetapi generator yang kita gunakan adalah modul base PDR net punya Cahyo, kita masukkan ke dalam CIGAN, dan ini dikerjakan oleh mahasiswa bimbingan skripsi saya juga. Dan dapat dilihat bahwa usulannya dengan menggunakan CIGAN itu lebih baik, not so much though ya, dibandingkan dengan mod PDR net yang tanpa CIGAN. Ini hasilnya ya, mungkin bisa dilihat di sini ada beberapa perubahan, contohnya warnanya lebih vivid, ini ya kalau mau dikoprek-koprek apa ya, mungkin ada yang warna yang mungkin lebih pas lah. Oke, lalu selain itu degradasi yang ada pada citra, ada macam-macam. Contohnya, citra yang terganggu oleh hujan. Contohnya seperti ini. Dan ini adalah yang tadi saya sempat sebut tentang transformers. Memang sedang trendy saat ini. Transformers itu sangat banyak dipakai untuk citra juga, walaupun asalnya Transformers itu sebelumnya untuk NLP application. Nah, dapat dilihat di sini bahwa, ini adalah mahasiswa bimbingan skripsi saya, dia menguji saja sih, menguji model Restormer punya. Siapa saya lupa, Restormer milik siapa. Tahun 2022, papernya jadi very new, dan dia mengujinya dengan berbagai data set dan kita bisa lihat plus minusnya apa, kendalanya apa yang terjadi dengan Restormer untuk melakukan diri ini. Nah, ketika saya lakukan restorasi, saya juga biasa membarengi penelitian restorasi dengan penelitian image quality. Contohnya seperti ini. Yang sebelah kanan ini hasil restorasi ya. Sudah enak belum dilihat? Saya bisa menghitung RMSI. Saya bisa menghitung SSI. Tetapi saya mau tanya, sudah enak belum dilihat? Nah, isunya ketika saya mau memberikan suatu quality, saya mau meng-evaluate quality-nya, saya mau evaluasi secara lebih holistic. Saya sudah tidak ingin pakai lagi objektif-objektif ini, tetapi saya ingin melibatkan prinsip visual pleasingness dengan menggunakan subjective metrics yang dilihat oleh human observer. Nah, selama pandemi, kita kesulitan sebetulnya untuk membuat psychological experiment yang standar. Sehingga ini adalah salah satu mahasiswa pemimpinan skripsi saya yang mengembangkan suatu Python-based application untuk membantu memfasilitasi online psychological experiment. Tidak sempurna tentu saja, tetapi itu the best we could do ketika kita tidak bisa ketemu in person. problemnya adalah ternyata kita menemui bahwa, kita sudah tahu ya, deep learning approaches overfit. Non-deep learning approaches malah biasanya lebih adaptable. Tetapi low error, errornya rendah, tidak otomatis berkorelasi dengan enak atau enggaknya dilihat. Contohnya, di sini kita evaluasikan, kita coba buat korelasi antara objective metrics dan mean opinion score, most ya di sini, mean opinion score. Ternyata korelasinya rendah banget dengan score yang objektif, yang metric-metric tadi, dengan apa yang disebutkan oleh manusia. Jadi, ternyata ketika menghitung visual pleasingness untuk humans, metric-metric yang sudah ada masih belum bisa menangkap apa sih atribut yang sebetulnya dilihat oleh manusia. Karena terutama untuk deep learning approaches. Errornya rendah loh. Iya, tetapi seringkali dia menimbulkan, contohnya ini adalah pix-to-pix, ini network ya, deep learning. Dia sering menimbulkan artefak, dia sering memunculkan artefak. Lihat nih, di langit tiba-tiba ada abu-abu gitu. Dan ini kok tidak enak dilihat gitu. Jadi, dia sering sekali, namanya deep learning ya, dia learn from examples, dia mengarang sendiri dan dia menimbulkan artefak dan warna-warna yang tidak natural, nggak enak dilihat oleh manusia. Sehingga kita menemukan bahwa seringkali tidak, nggak sinkron, nggak singkong nih, antara si objektif dan subjektif. Begitu pula yang didapatkan oleh mahasiswa ini yang berusaha menggunakan, ingat ya tadi saya sebut, brisnik-pik gitu ya, yang tiga hal yang non-reference matrix. Dia juga berusaha untuk mengukur korelasi dengan MOS, dan konsisten, kita terus konsisten dapatkan korelasinya rendah. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya measures yang sudah ada di luar sana masih sangat kurang untuk mengukur image quality. Ini tambahan saja komentar manusia. Itu apa sih yang dia anggap masih masalah dari hasil image quality. Ternyata nggak cuma saya yang masih bingung dengan problematika yang ada tentang image quality, tetapi di CVPR, di CVPR itu apa ya, Computer Vision and Pattern Recognition Conference ya, nah ini tuh masih ongoing, Persepsual Image Quality Assessment Challenge. Aime-nya adalah kita ingin memprediksi kualitas persepsual, karena kualitas itu nggak cuma sekedar seberapa errornya, tapi secara persepsual udah bagus belum? Secara mata manusia udah enak belum? Challenge ini menantang orang-orang siapapun, kayak kegel ya ini ya, siapapun yang mau untuk ikut, untuk mengusulkan algoritma, untuk meng-assign score tadi, persepsual score, dan seberapa baik dia berkorelasi dengan pendapat manusia. Ada ground truth-nya, di sini dia sediakan reference ground truth, mean opinion score, ini yang subjektif. Ternyata masih belum selesai-selesai juga, tahun 2022 mereka masih publish challenge yang sama, CVPR 2022, dia masih punya Persepsual Image Quality Assessment di dua track bahkan, full reference track dan no reference track, seperti yang tadi kita pelajari, kalau full reference berarti algoritma yang diajukan boleh pakai ground truth, dan untuk no reference berarti algoritmanya tidak boleh menggunakan ground truth. Karena, as I mentioned, this is an ongoing problem, masih belum ketemu solusinya, untuk bisa menggambarkan kualitas citra secara numerik, secara objektif, yang berkorelasi baik dengan apa kata orang-orang yang melihat. Oke, itu di akhir dari presentasi saya. saya lihat, saya lihat,